Sudirma, kemudian ini Bu Maria, ada Bu Maria ya? Ada Ibu. Ini selamat pagi Bapak-Ibu Koprodi atau pimpinan dari Unipa. Kemudian selamat pagi juga yang saya hormati dan juga saya banggakan rekan-rekan sejawat pengajar. Alhamdulillah, bahwasannya pagi hari ini kita bisa berjuga kembali untuk sejawat di Unipa. Kita sudah relatif sering ketemu, sering berkomunikasi. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini kita bisa berkomunikasi lewat tatap Maya. Untuk acara pagi ini kita akan mengisi kegiatan dari kerjasama yang sudah ada, hak terutama kaitannya dengan Ibu Tiga. Namun sebelum kita mulai lebih jauh tentang masing-masing kegiatan yang akan kita lakukan pada masing-masing Prodi, mohon berkenan Pak Hendro memberikan arahannya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu Bintinani dari FNIPA, Universitas Papua, UNIPA, dan yang saya hormati, Ibu Koordinator Program Sudi, Biologi Program Sardana, Ibu Dr. Dian, kemudian yang saya hormati, Ibu Ketua Program Sudi, Biologi FNIPA, UNIPA, Ibu Paskalina, dan yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, dari Fakultas Biologi, maupun dari MIPA, UNIPA, terima kasih atas kehadirannya. Pertama, marilah kita panjatkan, kuci syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maesah, bahwa kita pada pagi hari ini, kita diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa berdiskusi, yaitu terkait dengan kegiatan, pertukaran dosen antar prodi, yaitu dari prodi biologi, Fakultas Biologi Unsur, dan dosen biologi dari MIPA, Tujuan dari kegiatan ini adalah kita ingin berkolaborasi, yaitu terkait dengan capaian atau pencapaian IQ3, yaitu dosen berkegiatan di kampus lain. Jadi kegiatan ini adalah sebagian sebetulnya dari IQ3, karena di IQ3 itu ada beberapa sub-kegiatan, yaitu kegiatan dosen di GS100, kemudian kegiatan dosen di dunia industri, dunia kerja, dan menurut kami ini untuk khusus yang sub-kegiatan IQ3, pertukaran dosen atau kegiatan dosen ke kampus lainnya. Ini salah satunya adalah pertukaran dosen di dalam perkuliahan, walaupun kegiatan tidak hanya itu. Jadi bisa berkegiatan sebagai dosen tamu, mungkin dosen kuliah umum, kemudian sebagai penguji, atau juga pembimbingan mahasiswa untuk S1. Atau juga bisa juga nanti diperluas sampai ke program studi S2, dan juga program studi S3. Jadi banyak sekali sebetulnya kegiatan-kegiatan yang bisa kita buat, kita sepakati untuk tujuannya adalah kita untuk saling memperkuat. Dan kalau kita bisa berkolaborasi, tentu nanti proses pembelajaran itu menjadi jauh lebih meningkat, dan juga pada akhirnya akan meningkatkan lulusan. Jadi di dalam PKS kita, saya kira itu sangat luas. Tidak hanya di akademik, tetapi juga di penelitian pengabdian masyarakat. Siapa tahu nanti dengan diskusi ini banyak ide-ide. Ide-ide yang bisa membuat kita bisa berkolaborasi di dalam kegiatan teridharma umumnya, secara umum. Jadi kita di dalam diskusi ini tidak hanya terbatas pada pertukaran dosen di dalam perkuliahan. Nanti di diskusi-diskusi berikutnya, saya kira nanti akan banyak ide, banyak kegiatan yang kita bisa sepakati. Tetapi untuk awalnya ini, kita coba dulu yang mudah dulu. Yang mudah dulu, kita cobalah. Intinya juga bahwa PKS yang kita buat itu jangan tidur. Ada diisi dengan kegiatan-kegiatan yang kita sepakati. Dan mudah-mudahan nanti meningkatkan, ikut tiga masing-masing. Intinya gitu. Karena kita, perguruan tinggi negeri, khususnya itu, kita diukur, diukur kinerjanya yaitu melalui delapan iku. Delapan iku, itu yang akan digunakan untuk mengukur kinerja perguruan tinggi. Jadi saya kira di dalam aspek itu, kita bisa sebetulnya, kita bisa berkolaborasi. Dan nanti juga perlu kita sepakati atau kita pegang masing-masing prodi ini untuk mencoba melihat lagi, melihat lagi mata kuliah-mata kuliah, mana yang bisa kita saling memperkuat lah intinya gitu. Jadi Bapak Ibu masing-masing prodi ini, melihat lagi CPL-CPL yang dititipkan di mata kuliah-mata kuliah tertentu, mungkin di CPMK atau sub-CPMK itu perlu penguatan. Nah ini nanti disesikan, mudah-mudahan nanti bisa diisi, saling mengisi untuk saling memperkuat. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa kita sepakati dalam pertemuan kurang lebih selama 2 jam ini. Dan ini perlu saya informasikan juga, ini UNIPA sedang sikup juga mempersiapkan akritasi institusi ya, Bu Pascalina, dan ini ada beberapa teman dari Biologi UNIPA yang kemungkinan belum bisa bergabung. Jadi mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya, saya kira kesepakatan ini tidak bisa divinalkan pada saat pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti komunikasi masih bisa kita lanjutkan. Tetapi nanti kita ada batas waktunya kan, kita nanti akan mulai perkuliahan itu untuk unsut itu 14 Februari, dan mudah-mudahan kami berharap ini sebelum 14 Februari sudah terpetakan. dosen kami itu harus berkegiatan di pergurian tinggi mana, yang menanti di UNIPA berapa orang, di situ, dan itu sudah tergambarkan di RPS. Nanti juga mungkin di UNIPA juga akan, pasti akan kayak gitu, jadi RPS dosen sekarang bisa terisi, bisa terisi di mata kuliahnya itu, ada dosen dari pergurian tinggi lain. Dan UNIPA bisa jadi juga tidak hanya keunsut, mungkin nanti ke pergurian tinggi lain. Karena apa yang kami usulkan, khususnya dari Fakultas Biologi, untuk membuka komunikasi, khususnya untuk pertukaran dosen ini, juga menginspirasi prodi-prodi biologi lain untuk bisa berkomunikasi dengan, tidak hanya keunsut, tetapi juga ke program studi lain. Nah ini kan perlu, perlu ada komunikasi lah, ada komunikasi dan itu sebetulnya sudah, sudah bisa diakses di grup WA, MBKM Biologi Indonesia gitu, tinggal maunya, mau seperti apa, ya masing-masing prodi. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa, ini kemarin dengan UNJ itu, UNJ kelihatannya gerak cepat gitu ya, segera membentuk grup WA, khusus UNJ dengan unsut gitu, untuk menindah lanjuti diskusi yang kemarin ya, karena itu mudah-mudahan nanti dosen bisa join di grup itu, bisa lebih intensif lagi ya, mengkomunikasikan terkait dengan kegiatan pertukaran dosen ya, di dalam berkuliah. Dan juga, saya harapkan juga, bisa disepakati juga kegiatan-kegiatan lain ya, kegiatan lain selain pertukaran dosen dalam berkuliahan ya, jadi, karena dan nanti, ini pelaksanannya adalah daring ya, karena nanti kalau dosen kita berkegiatan sampai keluar ini, ini timbul biaya, ini akan merepotkan semua. Jadi, sementara, kita daring ya, nanti kalau sampai, sebetulnya bagusnya si luring ya, luring selain ngajar, penelitian bareng, ada segala macam, menarik sebetulnya, tetapi kan ini timbul biaya yang luar biasa besar ya, luar biasa besar, dan ini mungkin perlu kita pertimbangkan jauh-jauh hari ya, untuk bisa kita laksanakan seperti itu. Tapi untuk sementara ini, kita daring dulu dan, apa, nanti beli dulu ya, tentu nanti kita, ya tentu nanti kita bisa setting lah, kita setting, ya karena, unsur ini untuk tahun ajaran, atau semester genap 2021-2022, ini sudah 100% luring, ya, pembelajarnya luring 100%, ya, jadi mungkin nanti ada mahasiswa di kampus, nanti, apa, mungkin nanti terkait dengan pertukaran pelajar, ini sebentar lagi, kita akan running juga di semester genap, nah ini juga, apa, kita sedang mempersiapkan ya, segala sesuatunya, untuk bisa memfasilitasi itu. Baik, saya kira itu Bu Dian yang bisa saya sampaikan, sekali lagi, terima kasih ini kepada pimpinan, Edmipa Unipa, ini saya dengar, itu Pascalina, mungkin tidak dihadiri, tidak dihadiri saja oleh dosen biologi, tapi mungkin dari prodi lain, yang mungkin di Edmipa, di lingkungan Edmipa Unipa, ini mungkin ada yang join, dan ini juga bisa menginspirasi juga, ya, prodi-prodi lain, yang untuk bisa mungkin berkegiatan seperti ini, ya, antar prodi, ini saya kira sesuatu hal yang menarik lah ya, menarik, nanti ini kita akan evaluasi ya, ke depan nanti untuk ada perbaikan-perbaikan, yang perlu harus kita lakukan. Saya kira itu Bu Dian, saya akhiri, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Hendro, untuk meningkat waktu, kita langsung saja untuk tujuan pertemuan hari ini, bahwa kita akan saling menampilkan mata kuliah, yang akan running di semester genap, gitu ya, akan kami mulai dari prodi biologi unsur dulu, Nah dulu Bu Dian, gimana? Dari Uni Pak, itu dari pimpinan Uni Pak, silakan dulu, mungkin ada yang hadir, Bu Maria mungkin ya, atau siapa? Bu Pascalina yang akan mewakili dari pimpinan Uni Pak, siapa ya Bu? Baik, Bu Pascalina yang akan mewakili dari pimpinan Uni Pak, selamat pagi Pak Hendro, Ibu Dian, selamat pagi, pimpinan Fakultas Biologi Unsur, para Bapak Ibu dosen, dari prodi biologi unsur, mohon maaf hari ini, sebagian besar dari kami belum bisa bergabung, karena seperti yang disampaikan Pak Hendro tadi, ada kegiatan simulasi akreditasi institusi, Pak Dekan juga pada pagi ini tidak bisa hadir, tapi kami sangat berterima kasih kepada FDU Unsur, Pak Hendro, dari awal kami mengenal NBKM, itu kemudian menular, menular dalam arti positif ya Pak, ke teman-teman di UNIPA, di FNIPA itu, karena awalnya dari kerjasama yang ditawarkan oleh BIO Unsur, kemudian sekarang ini masuk ke ikut tiga lagi, kami pun mulai mengenal itu dari Unsur, terima kasih banyak Pak, semoga PKS yang sudah ditandatangani, seperti yang Pak Hendro tadi sampaikan, itu sangat luas ya, jadi memungkinkan untuk kerjasama bukan hanya di mahasiswa, tetapi baik itu penelitian ataupun PKM di antara dosen-dosen. Kami berharap suatu saat nanti, Pak Hendro yang sudah pernah berkunjung ke Papua, kemudian Ibu Dian dan Bapak Ibu yang lain, Ibu Ratna dan Ibu, ini kebetulan ada teman saya kuliah di UGM dulu, bisa suatu saat nanti bisa bergabung, atau jalan-jalan ke Manokwari. Manokwari. Terima kasih Pak, salam sehat untuk kita semua, selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Maria, ini kami mohon maaf mengganggu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu di sana, semoga nanti acaranya sukses, hasilnya baik. Nah, baik, akan kita mulai, tapi sebelumnya di room chat ada, mohon Bapak Ibu berkenan mengisi daftar hadir, semoga untuk dokumentasi kegiatan, data dukung kegiatan pagi hari ini. Baik, mohon izin saya share, untuk mata kuliah yang akan running di semester genap pada Prodi S1 Biologi. Mohon info, apakah sudah terlihat? Terlihat Ibu. Baik, terima kasih. Jadi, untuk semester genap yang akan datang, sebagaimana sudah disampaikan Pak Ender tadi, kita akan memulai perkuliahan di tanggal 14 Februari. Namun sebelumnya kami ada kegiatan yang dilakukan secara rutin, yaitu para dosen melakukan pemaparan RPS-nya di antara apa di depan sejawat untuk mencermati sejawat, supaya mencermati, memberikan masukan dan saran. Sehingga RPS itu diharapkan sudah siap dipakai pada saat pembelajaran dan sudah siap ditayangkan. Itu paling lambat seminggu sebelum kita mulai perkuliahan. Biasanya kami melakukan kegiatan itu. Mata kuliah yang akan kami sampaikan ini melibuti mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Nanti untuk kegiatannya bisa bersifat resiprokal, bisa bersifat penguatan, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ender. Karena bisa jadi nama mata kuliahnya tidak sama. Tetapi mohon Bapak-Ibu berkenan mencermati deskripsi dari mata kuliah kami. Nanti di sana akan ada hal-hal yang mungkin menarik minat untuk bisa menjadi penguatan atau bisa saling mengisi di mata kuliah yang relevan. Sehingga CPL, CPMK, maupun sub-CPMK bisa saling mengisi. Mata kuliah pilihan kami yang akan running ada 32. Ada akarologi, ini tentang Tungau. Ini yang bertanggung jawab atau yang koordinator mata kuliahnya adalah Pak Bambang Heru. Yang ini melibuti ada morfologi anatomi, kemudian sampai klasifikasi pengendalian yang dengan bidang lingkungan, kesehatan, dan pangan. Akari nanti pengendaliannya yang disesuaikan yang relevan dengan bidang lingkungan, kesehatan, dan pangan. Kemudian biologi laut, nanti dengan Pak Romanus, Pak Erwin. Ini membahas biodiversitas di laut, mulai dari plankton sampai buru laut. Kemudian faktor lingkungan yang mempengaruhi serta interaksinya. Ada juga bioteknologi reproduksi hewan. Ini dengan Bu Yulia Sistina dan tim. Mudah-mudahan Bu Yulia bergabung. Ini membahas proses gametogenesis dan fertilisasi sebagai dasar bioteknologi reproduksi. Kemudian ekologi mangrove. Ini dengan Pak Erwin dan Pak Ediani. Ini kalau tidak salah ada yang main mangrove-manggrove. Siapa ya? Saya lupa. Bu Maria, bukan ya? Kemarin itu... Ya, Pak. Mohon maaf. Ya, dari UPR kemarin yang terkait mangrove. Kebetulan kami ada pengelitian tentang mangrove. Ya, betul. Kemarin itu kita sudah ada pembicaraan kecil terkait mata kuliah apa saja. Ini ada ekologi, kemudian juga pengelolaan ekosistemnya, kemudian teknik untuk metode penelitiannya juga dibahas di sana. Kemudian ada ekologi tanah dengan Bu Rinma Harning. Ini ada lingkungan tanah, proses produksi primer dan sekunder, dan juga proses-proses lain yang terjadi di dalam tanah. Ekotoksik. Ini timnya Pak Anto atau Pak Selamat Santoso, ada Bu Tari, Bu Hirna Yanti. Kebetulan beliau berdua ini hadir. Ini tentang toksikologi, hubungan dosis dan responnya, dan sebagainya. Nanti kalau memang ini ada yang menarik, silakan berembuk secara adat dengan tim pengajarnya. Kemudian endokrinologi. Ini dengan Bu Grasyana. Ada biosimilatesis hormon dan regulasinya. Kemudian konsep endokrin dalam kehidupan sehari-hari. Ada entomologi terapan. Ini dengan profimam dan tim. Fikologi. Dengan Bu Suno, ini termasuk yang mikro dan makro alga, bidang industri dan kesehatan. Kemudian fitopatologi. Konsep penyakit tumbuhan, sampai dengan metode pengendalian penyakitnya. Ada Bu Endang Sri Purwati, Pak Aris. Tadi saya lihat ada Pak Aris. Ada Bu Juni Shafitri. Kemudian ada herpetologi. Ini saya pernah berbicara kecil juga. Untuk herpetologi, karena di sana ada yang spesifik-spesifik. Ini Bu Hestri. Ini dengan Bu Hestri dan tim nanti. Menarik sekali. Untuk herpetologi ini ada yang khas dari penelitian dari sejauh dari Unipa. Kemudian karsinologi, krustase. Ini dengan Pak Usen, Bu Eli, Bu Ari. Kemudian peteridologi. Mungkin di sana ada mata kuliah lain, tetapi yang mungkin bisa ada menyambung. Ini aspek serutu mikroskopis, makroskopis. Ini tentang tumbuhan paku, pakuan. Ini dengan Bu Wiwik, Mbak Rizka, Mbak Dian, dan juga Mbak Tari. Kemudian mikologi terapan. Ini perjamuran. Ada edible mushroom, ada medicinal mushroom. Dengan Bu Nuni, ada Mbak Ratna, Mas Arief, dan Bu Nuraini. Mikroling. Dengan Mbak Uji, dengan Mbak Meta. Jadi mikrobiologi kami, di samping ada mikrobiologi yang memang, mikrobiologi itu mata kuliah wajib, kemudian mata kuliah pilihannya. Ada mikrobiologi lingkungan, mikrobiologi industri, mikrobiologi pangan. Kemudian Orchid, ini tentang Anggrek. Dengan Bu Murni, kayaknya bagus-bagus ya, Anggrek Irian ini ya, Anggrek. Sehingga mungkin banyak penelitian sedawat dari Irian, yang bisa dibagikan nanti untuk penguatan di Orchidologinya Biologi Idut, seringkali. Kemudian virologi, Pak Daniel Amdal. Di sini kami ada mata kuliah-kulihan Andal, dengan Pak Husem dan Bu Tarif. Kemudian biofarming, dengan Pak Ujiono dan kawan-kawan. Ini teknomikologi. Bu Maria, ini dengan teman lama nih, Mbak Ratna. Mbak Ratna ini mengembangkan teknomikologi. Kemudian mikropang. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ada etnobiologi. Mungkin kalau di sana sudah dipecah ya, Bu. Etnosoho sama etnobutani ya. Kalau tidak salah saya kemarin membahas. Kemudian ada arsitektur tumbuhan. Ornitologi. Kayaknya ada ya ornitologi di sana. Ini dengan Mbak Aswi. Kemudian florikultur. Dengan Bu Eli. Konservasi tumbuhan langka. Nah ini bisa saling berbagi, karena mungkin di sejawat di sana, banyak sekali yang melakukan penelitian tumbuhan langka. Kemudian tingkah laku atau etnobi. Dengan Bu Eri, Bu Siti, dan Mbak Aswi. Ada konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Ini timnya Prof. Imam. Ekoturisme juga timnya Prof. Imam. Kemudian ada ekologi sungai dan waduk. Ini dengan Bu Tahri dan teman-teman. Fisiologi Nutrisi. Untung timnya Fisiologi ini, tim Fisiologi Hewan. Dan juga Pewirausahaan. Baik, itu yang mata kuliah pilihan. Sementara untuk mata kuliah wajib. Ini ada mikrotehnik. Ini mikrotehnik hewan dan tumbuhan. Ini main di dua semester. Kemudian dua semester betul apa ya mikrotehnik ini? Kemudian bioinformatika juga. Kemudian ada ekologi, karena ini memang core biologi ya. Ekologi ada. Kemudian perkembangan hewan. Kalau mungkin di tempat lain mungkin ada embriologi. Di mata kuliah kami ini di perkembangan hewan. Kemudian sistematika hewan dua. Sistematika hewan dua ini lebih kepada pengelompokan hewan. Kalau yang sistematika hewan satu merupakan konsep-konsep. Konsep-konsep di dalam sistematika. Baik sistematika hewan, sistematika tumbuhan, fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan, di prodi biologi unsud itu dibagi menjadi dua. Satu dan dua dengan topik kajian yang masing-masing spesifik. Seperti ini, fisiologi tumbuhan dua. Proses terjadinya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, serta hubungannya dengan faktor internal dan juga eksternal. Atau lingkungan tumbuhan, baik air, tanah, maupun nutrisi. Ini dengan Pak Rohmatino. Kalau sistematika hewan, ini dengan bu Hestry yang juga mengampu herpetologi. Kemudian fisiologi hewan dua. Komparatif tentang sistem respirasi. Sampai dengan keseimbangan energi dan sistem reproduksi. Ini dengan proksorda. Mikrobiologi, pengelompokan mikroorganisme. Sampai dengan peran mikrograma dalam ekosistem. Ini dengan ini. Kemudian ada struktur dan perkembangan tumbuhan satu. Ini juga ada satu dua ini. Struktur sel sampai dengan pertumbuhan sekender pada tumbuhan dengan kuiwi, air, watik. Kemudian genetika, ini tentunya deskripsinya sudah kita pahami bersama dengan Pak Agus Heri. Kemudian ada bioetika, dikombandani Mbak Ratna. Kemudian biologi sel, ini juga sudah kita pahami bersama dengan Ubu Alis. Kemudian biologi dasar dua. Ini konsep-konsep dasar biologi. Dan sampai dengan tingkah laku, ini dengan Bu Ardini Rinma Harning. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk beberapa deskripsi mata kuliah yang akan running pada semester genap 2021-2022. Mohon selanjutnya berkenan dari Bu Pascalina atau yang akan tayang siapa, monggo kami mohon untuk bisa ditayangkan mata kuliah yang akan running. Maaf Ibu, saya nanti. Saya izin share screen-nya dulu. Monggo. Bapak sudah terlihat, Bapak-Ibu? Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu Dian. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Saya izin untuk menyampaikan tentang mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang pada semester genap nanti akan berlangsung. Saya mulai dulu dari mata kuliah wajib. Ini dari semester 2, 4, dan 6. Di prodi kami ada sekitar 15 mata kuliah. Kalau tadi dari pemamparannya Ibu Dian, itu sebenarnya ada juga mata kuliah yang ada di program studi biologi, tetapi terlaksananya di semester gasa, Ibu. Baik, nanti bisa disimpan ya, Bu, kalau ada yang tertarik untuk semester gasa. Yang pertama, biologi sel. Biologi sel ini kan mengaparkan transktruktur dan fungsi organisasi kehidupan sampai di sistem komunikasi sel. Ini sebagai tim pengajar adalah Ibu Rina dengan Ibu Agata. Mak, Bapak Ibu, yang ada nomor penghubungnya ini adalah sebagai koordinator. Kemudian ada mata kuliah biokimia, teman pelajari molekul, dan prosesnya dalam tubuh makhluk hidup. Ini diasuh oleh Ibu Febrisa dengan Ibu Sita. Kemudian ekologi dasar, ini berbicara tentang ruang lingkup ekologi, populasi komunitas, sampai ke biosfir, dan pengenalan sedikit tentang ekologi kuantitatif atau metode-metode yang biasa umum digunakan dalam ekologi. Ini pengampunya saya dengan Pak Heru. Kemudian di semester 4, itu ada vertebrata. Ini akan mempunyai tentang struktur dasar biologi evolusi, sampai ke... embryo atau larva sampai ke dewasa. Ini diampu oleh Ibu Elda dengan Pak Kelly. Kemudian ada butani tingkat tinggi, ini pengertian dan ruang lingkup. Butani tingkat tinggi, kemudian banyak berbicara tentang binos dan magnoliofita, terutama dalam dua kelompok, yaitu magnoliofita dengan beberapa ordo dan biliofita dengan beberapa ordo juga. Ini pengampunya Ibu MJ Saswitubun, Pak Simon, dan saya. Kemudian ada mata kelihatan biomolekuler. Ini tentang manipulasi DNA, RNA, dan simposis protein, sampai ke bagaimana teknik analisis biomolekuler dan mempresentasikan hasil praktikum atau tugas. Ini diampu oleh Ibu Rina, Ibu Sita, dan Ibu Agata. Kemudian ada taksonomi hewan. Taksonomi hewan ini mempelajari tentang kemajuan dan perkembangan taksonomi secara global, kemudian sampai diklasifikasi dan identifikasi, serta kapita selekta sistematika hewan. Ini diampu oleh Pak Kelly dengan Ibu Rawati. Kemudian ada taksonomi kembuhan, ini mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkungan, tata nama, sampai di teknik pembuatan dan perawatan herbarium. Ini diampu oleh Ibu NJ Satutubun dan saya. Kemudian ada biodiversitas cendawan, ini deskripsinya mempelajari tentang morfologi, fisiologi, taksonomi cendawan, sampai di peranan cendawan di dalam berbagai bidang. Ini diampu oleh Ibu Yeni dan Ibu Maria. Kemudian sama dengan yang ada di Fabio Unsud, ini kami punya mikrotehnik juga. Ini tentang pengenalan atas di laboratorium yang nanti berkaitan dengan kegiatan mikrotehnik. Fungsinya kemudian metode paralkin pada tumbuhan dan pada hewan dan ada mikrometri. Ini diampu oleh Ibu Sabarita dan Ibu Fajar. Kemudian masuk ke semester 6, mungkin sama ya Ibu, ada juga di Fabio Unsud, perkembangan hewan, dari reproduksi dan perkembangan. Kemudian sampai di komparasi embriologi pada PRT berata, serta mekanisme perkembangan dan teknologi reproduksinya. Ini diampu oleh Ibu Fadrisa dengan Ibu Sabarita. Kemudian untuk tumbuhan, ada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini tentang bagaimana proses embriogenesis pada tumbuhan, kemudian organogenesis pada organ akar, daun dan bunga, serta faktor-faktor yang memenuhi proses-proses organogenesis. Ini diampu oleh Ibu Fajar dan Ibu Agata. Kemudian evolusi, yang membahas tentang asal-mula terbentuknya kehidupan, fosil dan evolusi, secara perkembangan teori evolusi, sampai ke plan diversity. Ini diampu oleh Pak Heru, Ibu Elda, dan Ibu Sita. Kemudian ada teknik penulisan karya ilmiah. Ini bagaimana menyusun tulisan karya ilmiah, mulai dari laporan, makalah seminar, artikel yang akan dimasukkan ke dalam jurnal, dan kelas akhir berupa skripsi, yang sesuai dengan kaedah ilmiah. Kemudian mahasiswa juga nanti setelah diakhir itu mempresentasikan hasil tulisannya. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Febrisa dan Ibu Rawati. Kemudian yang terakhir, ini ada mata kuliah praktik kerja lapang. Praktik kerja lapang ini, Bapak Ibu, ini di biologi, itu disajikan pada semester gasal dan semester genap. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengintipasi, mengidentifikasi, dan mengenal aktivitas kerja. Yang terfokus pada input, proses, dan output. Dari sebuah upaya keilmuan maupun punya kerja. Ini diampu oleh dosen jurusan biologi. Artinya pada setiap semester, kami ada pergantian pengampu mata kuliah PKM, jadi bergilir di antara para dosen. Kemudian yang berikut, mata kuliah pilihan, ini juga ada yang sama dengan Dupa Bia Unsur. Kami punya 17 mata kuliah pilihan, yaitu ada mikrobiologi lingkungan. Kalau mungkin tadi ada khusus mikrobiologi tanah ya Bu, di sini dalam deskripsi ke dalam mata kuliah mikrobiologi lingkungan, itu sudah tercakup, itu dipelajari mikrobiologi tanah, mikrobiologi udara, dan mikrobiologi perairan. Sampai ke bioproses dalam pengelolaan bimba padat dan cair. Ini diampu oleh Ibu Maria, Ibu Rina, dan Ibu Yeni. Kemudian etnobiologi itu sudah dibagi menjadi dua, yaitu etnosoologi dan etnobotani. Etnosoologi itu akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup. Etnosoologi, kemudian perkembangan etnosoologi, sampai keperanan etnobiologi dalam konservasi dan pembangunan. Nah ini diampu oleh Pak Kelly dan Pak Simon. Kemudian ada etnobotani, pengertian dan ruang lingkup serta perkembangan etnobotani, sampai keperanan etnobotani dalam pembangunan berkelanjutan. Ini diampu oleh Pak Simon dan Ibu N.J. Satsutubun. Kemudian teknik perkembangan biakan, membahas tentang perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan, baik secara konvensional maupun dengan secara kultur in vitro. Kemudian pada hewan, itu teknologi reproduksi, dan konservasi hewan secara insitu dan eksitu. Ini diampu oleh saya, Pak Julius. Pak Julius ini merupakan dosen dari Fakultas Kehutanan dan Pak Agus Gilmaskosu. Kemudian ada entomologi, kalau mungkin tadi di Fabio itu entomologi terapan. Ini tentang definisi entomologi, serangga dan cara hidupnya, sampai ke cara pengawetan serangga secara basah dan kering. Ini diampu oleh Ibu Rawati dan Ibu Yeni. Kemudian ada mamalogi, ini klasifikasi mamalia, ciri-ciri. Kemudian distribusi mamalia di Indonesia, dan khususnya mamalia di Papua. Ini diampu oleh Ibu Febrisa dan Ibu Elda. Kemudian ada herpetologi, ini tentang pelajari dua kelas hewan yang terpisah dari film korbata, yaitu retium dan amphibia, sampai ke sistematika dan ekologi, serta peran hewan-hewan tersebut di alam. Ini diampu oleh Pak Kelly dengan Ibu Elda. Kemudian ada ideologi, tentang apa itu ilmu ideologi, distribusi ikan di perairan, sampai di perkembangan hidup awal ikan, dan pertumbuhan ikan. Ini diampu oleh Ibu Rina dan Ibu Sabarita. Kemudian ada ekofisiologi tumbuhan, baca tentang pengaruh lingkungan terhadap tumbuhan, sampai ke interaksi tumbuhan dengan lingkungan di dalam suatu ekosistem. Ini diampu oleh Pak Heru dan Ibu Fajar. Kemudian ada dasar-dasar perlindungan tanaman, pengertian dan tujuan, identifikasi tumbuhan pengganggu, istilah-istilah, sampai di perlindungan tanaman perennial atau tahunan. Ini diampu oleh Ibu MJ Sabitubun dan Ibu Yeni. Kemudian ada bakteriologi, tentang dasar kehidupan bakteri, serta peranannya dalam berbagai penyakit tumbuhan, sampai di pengamfasan bakteri dalam bidang teknologi. Ini diampu oleh Ibu Rina, Ibu Maria, dan Ibu Yeni. Kemudian mikologi tumbuhan tentang jamur, luar dari aspek morfologi, fisiologi, taksonomi, sampai di pemanfaatan jamur dalam bidang bioteknologi. Ini diampu oleh Ibu Yeni, Ibu Rina, dan Ibu Maria. Kemudian ada bioteknologi, ini tentang sejarah dan ruang lingkup bioteknologi, perkembangan bioteknologi, aplikasi, serta peran bioteknologi dalam berbagai kehidupan. Ini diampu oleh Ibu Maria dan Ibu Agata. Kemudian ada parasitologi, pengertian parasit dan parasitisme, kemudian ruang lingkup parasit, sampai di penanggulangan, serta mengendalikan penyakit parasiter. Ini diampu oleh Ibu Sita dan Ibu Sabarita. Kemudian ada planktonologi, ini menjelaskan konsepsi planktonologi, peranan planktonologi, metode, serta produk jelas primer sekunder, dan plankton sebagai indikator perairan. Ini diampu oleh Ibu Sabarita dan Ibu Rina. Kemudian ada pengelolaan kawasan konservasi, tentang kawasan konservasi dan strategi pengelolaannya, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sebuah kawasan konservasi. Ini diampu oleh Pak Simon dan Pak Heru, dan maaf Bapak Ibu, biasanya juga di sini kami melibatkan salah satu LSM yang bekerja sama dengan Fakultas NIPA. Untuk semester ini kami melibatkan dari pihak WWF. Kemudian yang terakhir, ada Morphometrika, tentang teori dan prinsip dasar pengukuran sifat hayati, sampai di metode pembelajaran. Ini sampai di metode pembelajaran, yang diberikan dalam bentuk diskusi, tanya jawab, dan presentase, serta praktikum yang berhubungan dengan ukuran dan bentuk. Ini diampu oleh Ibu Elda dan... Belum tahu loh Bu, katanya, masih antri. Astagfirullahaladzim. Jadi Morphometrika ini diampu oleh Ibu Elda dan Ibu Pajar. Demikian Ibu, mungkin kalau dilihat ya Ibu, mungkin saya menambahkan sedikit dari tadi penjelasan Ibu Dian, tentang deskripsi mata kuliah itu, ada beberapa mata kuliah wajib, dan mata kuliah pilihan itu sebenarnya ada deskripsinya di beberapa mata kuliah yang ada di Fabio. Tetapi itu terdapat di mata kuliah kami di semester, semester gasal kemarin Ibu. Misalnya tentang ekologi mangrove, ekologi mangrove, kemudian biologi laut ya kalau tidak salah. Itu ada beberapa materi yang ada di dalam mata kuliah botani akuatik, tentang mangrove dan lamun. Kemudian yang tentang alga, yang psikologi, itu juga ada di materi kami yang namanya di semester gasal, itu botani tingkat rendah. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pas Kalina, jadi kegiatan ini kan tidak terbatas hanya di semester kenal. Nanti harapannya di semester gasal depan berikutnya, itu kita juga masih tetap bisa berkegiatan. sehingga yang bisa kita laksanakan di semester ini, kita laksanakan apakah sifatnya resiprokal, apakah sifatnya penguatan. kan maksudnya bahwa mahasiswa kita ini akan bertambah kompetensinya dengan ada penguatan banyak. Tadi ada yang bertarik, ada yang sesuai, tapi kok adanya di semester gasal, itu ya nggak apa-apa. nanti pelaksanaan di semester gasal dari tim kami tidak berkeberatan kalau untuk berkegiatan di semester gasal. Namun, untuk saat ini kita akan memicarakan yang semester kenap. Monggo, ini ada beberapa dosen yang bisa salam. Tadi mungkin supaya diperjelas, misalnya tadi mata kuliah di UNIPA itu di semester gasal, ini sudah jalan, tetapi pengampu atau tim teaching di mata kuliah di semester kenap, nanti bisa, dia memberikan kuliah di unsur. Kan gitu ya, memberikan kuliah, satu kali tetap muka, di unsur untuk semester kenapnya gitu. Jadi, tadi sudah disampaikan, tidak terpaku di semester. Karena ini kan lebih fleksibel dosen kan. Jadi mungkin di progenya sendiri tidak memberikan kuliah untuk mata kuliah itu, tetapi kebetulan di unsur itu semester kenap ada. Nah, itu bisa join di situ. Demikian juga sebaliknya. Karena yang dihitung adalah kegiatan dosen di luar kampus kan, di kampus lain kan. Nah, itu sepoinnya. Yang kita lihat dosennya. Pertukaran dosennya. Jadi fleksibel saja Bu Pascalina, kalau misalnya tadi, saya mata kuliah saya di semester gasal, sudah jalan. Bisa juga nanti ngajar di unsur kan. Jadi, seperti itulah. Nanti demikian juga sebaliknya. Mungkin kalau nanti ini, pertukaran ini bisa berjalan dengan baik, kan semester gasal berikutnya, pasti ada kegiatan lagi. Nah, itu kurang lebih skemanya seperti itu Bu. Jadi, kita fleksibel saja. Kita saling menguatkan tadi ya. Sampai kan, Bu Dian. Saling menguatkan. Dan ini tentu banyak sekali penguatan atau hal-hal yang menarik di Unipa kan tadi bisa. Pertukaran karena bisa jadi mata kuliah sama, fokusnya beda. Nah, ini yang seperti inilah yang sebetulnya yang perlu kita cermati, kita kolaborasikan sehingga mahasiswa kita itu bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang Indonesia. Seperti itu. Jadi, saya kira itu Bu Dian. Ya, terima kasih. Baik. Mungkin kalau belum ada, akan saya mulai dari saya dengan Bu Elda. Halo Bu Elda. Ya Bu Dian, selamat pagi. Selamat pagi. Kita sudah pernah berembuk gitu ya. Oke, baik. Mungkin nanti akan ada kita saling mau resiprokal boleh, mau saling menguatkan boleh silakan. Mungkin saya bisa masuk di morfometrika. Ataupun kemarin kita sudah pernah ngomong yang di mana ya Bu? Fertebrata, Bu. Fertebrata. Fertebrata, baik. Jadi, mohon ini saya dibantu siapa ya? Notulisnya ya? Halo. Mbak Meta, Ibu. Mbak Meta, baik. Terima kasih. Ini Mbak Aswi, nanti bisa di morfometrika, atau di vertebrata. Nanti kami ada tim, Ibu. Jadi, belum tentu saya. Jadi, tim kami. Kalau saya sudah berkegiatan di tempat lain. Tapi, tidak jadi juga kita masuk bersama. Gitu ya, Bu Elda? Baik, Bu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Mata kuliahnya apa ya, Ibu? Mata kuliah. Fertebrata sama morfometrika ya, Bu? Iya. Cuma maaf, Bu. Morfometrika untuk beberapa semester ini, kami tidak ada peminatnya. Oh, gitu. Pilihan ya? Karena mata kuliah pilihan. Baik, baik. Jadi, sama juga, Bu. Nanti di kami, kalau memang ada peminatnya berjalan. Kalau tidak, ya tidak berjalan. Jadi, itulah mata kuliah pilihan. Jadi, paling tidak kita tulis saja dulu ya, Bu. Baik, baik. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kemudian berikut. Ya, terima kasih. Berikutnya saya sudah pernah rembukan dengan hair pad. Ini ada Bu Hestri. Masihkah di sini, Bu Hestri? Halo. Halo, Bu Dian. Ada saya. Halo, kebaik. Saya setuju. Yeay. Untuk herpetologi. Bupak Sekalina, siapa nge-nge dari sana? Pak Kelly, Bu, koordinator dengan Ibu Elda. Pak Kelly, kayaknya sudah ada di room, Bu. Oh, baik. Dengan Ibu Elda lagi. Koordinatornya Pak Kelly, Bu. Oke. Tapi Pak Kelly tidak gabung ya? Ada, sudah ada di room. Di room, saya lihat. Di room Pak Kelly, selamat pagi. Siap, siap. Pak Kelly, kita kembali lagi. Ya, Bu. Kemudian. Maaf, ini kita lagi. Ini Pak Kelly, Pak. Pak Kelly, reaktor gedang tiga ini. Iya, segitu. Maaf, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Endro. Apa kabar? Baik, baik. Ya, sangat baik. Pak Kelly, nanti, Pak, saling menguatkan. Di kami ada mata kuliah herpetologi. Mohon berkenan untuk berbagi kehasan dari herpet yang ada di Papua. Nanti bisa saya, dengan Bu Hestri nanti. Kami ada main semester ini herpetologi. Mohon maaf, di sela-sela kesibukannya kami menggantung, nggak, Pak? Ya, Bu Dian. Ya. Maaf, ini kita lagi di asistensi sama Kementerian untuk persiapan akreditasi perguruan tinggi. Jadi, tanpa jalan. Saya siap untuk mata kuliah herpetologi dan ada keinginan besar juga untuk seandainya mahasiswa di Unsud bisa field trip ke Papua untuk belajar herpetologi di sini akan sangat bagus sekali. Mudah-mudahan, walaupun, apa namanya, dengan target kita diikutinya, tapi kita juga bisa meningkatkan lagi barangkali menulis bersama, publikasi bersama, begitu. Terima kasih, Bu Dian. Ya, terima kasih sekali. Mohon maaf, Bu Dian, vertebrata juga, timnya Pak Heli Opas. Oh, baik. Terima kasih. Nanti barangkali kita bisa menulis bersama. Ini pintu sudah dibuka. Terima kasih, Pak Heli. Bu Hestri, kita siap-siap nih timnya. Terima kasih, Bu Dian. Terima kasih, Pak Heli. Terima kasih, Pak Heli. Kami kemarin sempat diskusi terkait dengan mata pilihan mikologi dan teknomikologi ya, Bu, dengan mikrolingkungan. Baik. Nanti sifatnya, nanti setelah ini dibahas lebih detail, di internalnya, itu apakah saling menguatkan ataukah resiprokal? Ini Mbak Nina gimana, Mbak Nina? Terima kasih, Bu. Halo, Mbak Maria. Ini gimana, mana yang resiprokal, mana yang penguatan? Kemarin kami sudah sempat berdiskusi mikologi dengan mikologi terapan ya, Mbak Maria? Iya, Mbak. Kemudian, teknomikologi dengan bioteknologi. Ya, cuma bioteknologi. Awalnya bioteknologi mikroba, tetapi tadi sudah disampaikannya ternyata bisa ya, jadi bioteknologi mikroba itu adanya di semester gasal. Yang ada sekarang itu bioteknologi, tetapi bisa juga dengan bioteknologi. Karena itu, mata peli pilihan untuk semua minat. Ini resiprokal, kah? Resiprokal? Resiprokal. Iya. Iya, Mbak. Oke, yang teknodama itu resiprokal. Mbak Meta bisa mencatat ya? Iya, Bu. Oke. Baik. Engkau ada lagi? Dan mikrobiologi lingkungan, jadikah Mbak Maria? Ini mumpung ada Mbak Meta juga yang... Iya, kami saya sudah diskusi dengan tim bersedia, tim bersedia kalau memang ini cuma belum tahu apakah resiprokal atau penguatan. Oh, gitu. Nanti bisa dibicarakan lebih lanjut ya, kalau tidak bisa diselesaikan di. Kemudian kami dari tim bioteknologi siap untuk melaksanakan berkantun secara resiprokal. Baik, ini dari Bu Alis, Biologi Sel. Aduh, dilamar nih, Biologi Sel. Sama Bu Alis. Iya, Bu. Terima kasih. Kemarin sudah sempat berdiskusi dengan Bu Rina Mogea, lewat WA. Ya, Bu Rina, ya? Iya, Bu. Iya, betul. Dan Bu Rina juga menyatakan bersedia untuk melakukan pertukaran dosen untuk matahari biologi sel. Baik, terima kasih. Wah, bungkus-bungkus-bungkus nih, Biologi Sel. Resiprokal, Kak Meta. Terima kasih. Aduh, cepat-cepat-cepat. Nah, ini jadi cepat selesai. Mohon maaf, Dicet tadi juga ada parasitologi, Bu, dari Bu Endang Aryani. Parasitologi untuk resiprokal. Baik, ini. Terima kasih. Halo, parasitologi dengan siapa ya, Bu Baskalina? Ibu Sita dengan Ibu Sabarita. Ibu Sita. Iya. Ada kok, Bu Sitanya. Gimana, Bu Sita? Dilamar nih, parasitnya. Halo? Ibu Sabaritanya ada nggak ya? Ibu Sita ada, tetapi... Sabaritanya ada, tetapi masih mute. Iya, masih mute tuh. Halo, Bu Sita. Ya, Bu. Ibu Sabarita, Bu. Oh, Ibu Sabarita, baik. Itu parasitologinya dilamar tuh, untuk resiprokal. Bersedia kah? Bisa, Bu. Bersedia. Nanti kami akan diskusikan ke yang melamar, Bu. Baik, baik. Ini, Prof Endang ya? Nanti dengan Bu Sabarita, nanti kita akan... Nanti, mohon nanti kita saling bersihkan. Iya. Saling bersihkan tadi. Iya. Nanti komunikasi langsung bisa. Baik. Parasitologi beres. Biologi sel beres. Yang lainnya. Banyak kok tadi. Apa ya, yang spesifik-spesifik tadi? Oke, etno. Tadi ada Pak Kelly ya. Etno-Soo. Boleh kita berkolaborasi. Dari kami kan etno-bio, tapi nanti bisa etno-Soo dan etno-botani. Tim dari kami, kalau berkenan. Mana? Ada Bu Pascalina, etno-Soo dengan siapa? Etno-botani dengan siapa? Etno-Soologi dengan Pak Kelly, Bu. Etno-botani dengan Pak Simon. Tapi saya lihat Pak Simon tidak masuk di room. Kemudian Ibu Enjel Sassitubun saat ini sedang sakit, Ibu. Oh gitu. Tolong nanti disampaikan, Ge. Karena kami juga ingin mendapatkan informasi. Nanti saling. Reciprog boleh untuk yang etno-Soo, etno-botani. Untuk etno-botani siapa, Ibu? Oh, boleh. Ada. Oke, Pak Simon. Terima kasih. Etno-Soologi ada Pak Kelly, Ibu. Pak Kelly. Tadi kayaknya kalau Pak Kelly oke-oke deh. Pak Kelly sibuk ini. Selain Pak Kelly, siapa yang etno-Soo? Pak Simon, Ibu. Pak Simon. Etno-Soo gimana, Pak Simon? Bisa, bisa Ibu. Nanti kita. Baik, terima kasih. Tungkus ya Mbak Meta. Tim kami nanti akan kebetulankan main nih. Di semester 2. Etno-bio. Jadi nanti dapat pengalaman tambahan. Yang khas-khas Papua. Baik, lanjut. Apalagi tadi ya Bu Pascalina. Kalau di kita kan banyak. 32. Ini sampai lupa. Mau ke Bapak Ibu yang lain? Agus Heri itu nulis di chat, Budian. Pak Agus Heri untuk... Genetika siap resiprokal walaupun beda semester. Ya, safe ini. Kayaknya kalau yang resiprokal laris. Tapi kalau yang penguatan belum tentu. Tapi yang nggak tahu juga. Kemarin kita banyak penguatan, Bu Pascalina. Genetika, halo. Gimana? Genetika ada di semester sekarang? Di kita ya, Pak Agus? Iya, di kita semester sekarang. Tapi tadi saya lihat di Unipa kayaknya nggak ada di semester ini. Agaknya genetika di semester gasal nggak? Di semester 3, Bu. Oke, baik. Kalau kita siap menerima resiprokal nggak, Pak Agus? Iya, nanti mohon dihitung aja nomor kontak dosen-dosennya. Terima kasih. Terima kasih sekali ini, Pak Agus. Terima kasih. Yang Orcit, tadi sudah ada belum? Orcit, Budian. Oke, nanti di sana ada Orcit nggak sih? Nggak ada, Bu. Yang anggrek nggak ada. Nggak ada. Kalau Ornit ada, Ibu. Ornitologi ada. Ornitologi dikasal ya. Iya, Ibu. Dengan etologi dikasal kemarin, Bu. Kok baik, gitu. Nanti kita kan semester ini ya, Mbak Aswi? Ornit sama... Ibu semester depan, kenap. Iya, kenap. Semester kenap besok. Nanti, gini, Budian. Nanti Mbak Aswi yang aktif mencari informasi, Mbak Aswi dicek lagi. RPS-nya nanti komunikasi dengan dosen Unipa. Mbak Aswi, mungkin ada yang perlu dikuat. Jadi dibuka saja kita, sepanjang itu adalah memperkuat, kita oke. Itu ya, Mbak Aswi. Iya, betul, Pak Endro. Betul, Pak Endro. Iya, Bu Pascalina. Di semester depan besok, kami ada Ornitologi, ada Etologi. Nanti, Pak dosennya biar saling berkomunikasi untuk saling melihat deskripsi dan CPL-CPMK-nya. Maka, kami akan membuka lebar bahwa teman atau sejauh dari Unipa, silakan monggo untuk bisa beraktivitas di semester genap besok sesuai dengan mata kuliah yang running pada kami. Itu tadi jelasnya, Pak Endro. Oke, sip. Di kolom chat ini ada dari Burawati. Ya, entomologi siap bergabung, Alhamdulillah. Entomologi ada wakilnya, tidak ini. Aduh, tapi prinsipnya yes, Bu Trisnowati. Ini ada Pak Eming, ekologi hutan ya Pak Eming? Semester apa, Pak Eming, ekologi hutan ya Pak Eming. Kemudian tadi ada planktonologi, kalau saya tidak salah lihat. Betul, Pak Buka Pascalina? Iya, Ibu, ada. Baik, di sini ada timnya limnologi. Ini, barangkali ada yang akan saling melamar ini dari tim limno dengan timnya planktonologi. Untuk nasi prop atau penguatan, Monggo. Budian. Salam. Terima kasih. Ekologi hutan itu semester kemarin. Semester ini ya, semester ini. Jadi untuk semester genap. Baik, terima kasih. Pak Eming, kita ini pokoknya berkarya semester genap atau semester ganjil. Yang penting kita mau membuka diri, mau resiproke, mau penguatan. Baik, terima kasih Pak Eming. Ekologi hutan sama ekologi tumbuhan siap. Oke, baik. Terima kasih. Bu Pascalina, ini pengampu sudah menyatakan siap untuk ekologi hutan, ekologi tumbuhan. Sesuai dengan mata kuliah yang mana, kalau di Panjenengan. Kalau ini Ibu, kami punyanya ekofisiologi tumbuhan, Ibu. Ekofisiologi tumbuhan. Ekofisiologi tumbuhan. Kemudian, tadi deskripsinya seperti apa ya, Bu? Kira-kira Pak Eming, ini kita saling masuk, menguatkan, saling masuk. Pengaruh lingkungan terhadap tumbuhan. Kemudian, ada juga persebaran tumbuhan, produk fotosimfesis, konsentrasi dan mekanisme penyerapan haram mineral, hubungan antara tanah air dan tumbuhan, kemudian adaptasi tumbuhan terhadap berbagai cekaman lingkungan, dan interaksi tumbuhan dengan lingkungannya. Oke, baik. Pak Eming masih memantau kami? Halo? Kayaknya Pak Eming bisa masuk itu. Halo Pak Eming. Tadi sudah dibacakan untuk deskripsinya. Itu dulu kita pernah punya, untuk ekofisiologi, Bu Murni, Bu Eli, kita bisa juga masuk di situ. Tapi kita sekarang, di curriculum nggak ada itu metakuliah spesifik. Tidak harus sama matakuliah, Pak Eming. Tapi bisa kita... Kemudian, ya. Ya, Bu Dian, mungkin tadi yang ekofisiologi tumbuhan, mungkin bisa kolaborasi dengan Bu Eli, Bu Murni di situ. Mungkin Pak Eming agak jauh nggak ya, Pak Eming. Kita ke lingkungannya. Ya, ya. Yang persebaran tadi kayaknya ada ya, Bu Pascalina? Ada di situ, ada persebaran. publiknya, deskripsinya tadi. Monggo saja, nanti ini bisa, Bu Murni, dari Fisiologi. Bu Mabu Eli, Monggo. Maaf, buddian. Kalau... Kalau... Mungkin Pak Iman Budi Santoso itu malah lebih anu juga, lebih relevan, ekofisiologi tumbuhan. Bisa di... Baik, bergabungkan di sini. Oke, baik-baik. Nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut, kalau memang dari ekofisiologi tumbuhan UNIPA bersedia. Kemudian, kebetulan yang bersangkutan ini Pak Iman tidak gabung. Jadi, tapi insya Allah kalau memang ada pembicaraan dan cocok, insya Allah akan berjalan ke depannya. Gitu ya, Bu Pascalina? Ya, Bu. Baik. Itu yang dari ekofisiologi dari UNIPA, setuju nggak ini? Kayaknya tidak hadir, Ibu. Waduh, sama-sama tidak hadir. Ya, biar nanti diselesaikan secara adat ya. Tidak hadir, Bu. Oh, ada Ibu Pajar. Ada maaf, Bu. Ya, mohon maaf, Bu. Ini saya tidak menghidupkan videonya. Kami siap, Bu. Nanti diskusi bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Oke. Ini tadi ada yang tumbuhan langka. Tumbuhan langka kalau di sana apa namanya tadi, Bu Pascalina? Apa ya? Saya membaca tadi. Intinya bukan, di kalimatnya, namanya bukan tumbuhan langka, tetapi tumbuhan apa, gitu. Di etnobotanik, Bu? Bukan, ada nama. Bisa di itu lagi, Kak. Bu, flora dan fauna endemik, cuma itu adanya di semester dasal kemarin, Bu. Flora, fauna, endemik Papua. Ya, betul. Ada di situ. Ini mungkin, Bu, Dian. Oke. Kalau berkenan, Bu Pascalina bisa di chat itunya, daftarnya yang tadi, biar teman-teman kita bisa melihat lebih detail, gitu. Bisa nggak di chat room. Kira-teman bagaimana nih, Pak? Saya nggak gatek-gatek. Kalau nggak ke WA kebudian, Pak, gimana? Supaya... Lihat ke saya, boleh. Ya, supaya mungkin teman-teman... Gatek sedikit. Ya, baik. Sebentar, ya. Aku di WA ke saya nggak, Pak, Bu? Iya, Pak. Oke, saya. Sebentar, Pak. Yang saya sudah saya kirim ke Bu Pascalina, yang dari biologi. Sudah, Ibu. Sudah saya sampaikan juga ke teman-teman, Ibu. Kemudian kalau tidak salah tadi ada istiologi, ya? Iya, ibu, ibu. Halo, di sana dengan siapa? Istiologi. Ibu Rina dan Ibu Sabarita, Ibu. Baik, Ibu Sabarita, Ibu Rina. Ini melamar untuk istiologi. Kan ada yang khas-khas tuh. Nanti bisa berbagi. Bu Sabarita-nya masih ada, Kak? Kita ada nggak yang dari ideologi? Bu, siapa Nuning? Ada tadi, Bu Nining. Oh, Nining. Ya. Justru karena saya melihat beliau. Itu, itu pelangtonologi. Halo, ini pada pasang gambar, kah? Pelangtonologi. Bu Sabarita. Bu, pelangtonologi oke, Bu. Pelangtonologi oke, ikhtiologi. Kalau ikhtiologi ini kayaknya jarang sekali untuk diambil, Bu. Tetapi nanti kalau ada mahasiswa yang ngambil, mungkin kami bisa ini. Baik, terima kasih. Itu baik sekali, Bu Sabarita. Saya doakan ada mahasiswa yang ngambil ikhtiologi, ya? Sehingga teman-teman bisa saling berkolaborasi. Untuk pelangtonologi, ini Bu Diana. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pelangtonologi siap berkolaborasi? Apakah limnologi siap? Pelangtonologi itu sepertinya tepat untuk fikologi. Di fikologi itu di pas sesuai. Lebih ke limno atau fiko, Bu Sabarita? Ke fikologi, Bu. Fikologi. Ada, Bu Sunu? Ada, Bu Sunu. Halo, Bu Sunu. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi siap berkolaborasi dengan... Siap. Siap. Dodo Asep Bungkus. Pelangtonologi dengan fikologi. Mbak Maita. Ya, Bu. Sudah ditatat, Bu. Oke. Aduh tadi apa lagi, ya? Ini yang istiologi dengan istiologi Fabio Onsus. Jadi kan ya, Bu, resiprokal. Resiprokal kalau memang di sana kan namanya mata kuliah pilihan, ya, Neng? Nah, gitu. Oke. Yang lain, yang lain. Perkembangan hewan. Di sana apa ya yang berkait perkembangan hewan? Ini tiap dari... Sama, Bu. Namanya sama, Ibu. Iya. Oke. Perkembangan hewan di sana dengan siapa, Nge? Ibu Ranti dan Ibu Sabarita, Ibu. Ibu Sabarita. Waduh, aku ngelamar Bu Sabarita terus. Ibu Ranti, Ibu Sabarita. Untuk perkembangan hewan, apakah berkenan? Ini perkembangan hewan ini koordinatornya Ibu Ranti, Ibu. Ibu Ranti ada masuk ini, Kak Ibu Paskalina. Ibu Ranti izin, Ibu. Ada ikut kegiatan di universitas. Oh, baik. Mohon nanti disampaikan, Nge, Bu Sabarita. Baik, Ibu. Perkembangan hewan dari unsur siap. Apabila, Nge Ranti, untuk berkolaborasi. Baik, sudah Pak Eko, sudah disampaikan. Oke, yang lain, mongga. Maaf, Ibu. Saya sudah kirim ke WA Ibu. Oh, baik. Ke WA saya, ya. Itu ada mikro teknik, Budian, Pak Prio, nulis gitset. Budian, mute, Bu. Pak Prio, jadinya apa ini? Insya Allah penguatan, Bu. Tim kita, teman-teman, sudah berembuk penguatan. Oh, enggak, tersengah. Mohon maaf, Bapak-Ibu Unipa. Di mikro teknik kami itu, maksud saya, di biologi itu tidak ada patologi. Tidak ada mata kuliah atau keterampilan untuk membaca preparat, Bapak-Ibu, dari Unipa. Nah, kami di mikro teknik itu ada satu chapter, di mana kami menampilkan foto-foto dokumen dari hasil penelitian kami para dosen, dan ada adik-adik bimbingan, mahasiswa bimbingan S1 dan S2. Kemudian dibandingkan tentang normal yang patologi, yang juga progres bergerak dari nekrosis, dari kerusakan sitoplasma, begitu. Jadi, kita latih untuk membaca sedikit-sedikit preparat. Karena tidak ada mata kuliah patologi, jadi satu chapter di mikro teknik, kami sisipkan materi itu. Terima kasih. Penguatannya dari Unipa ke Unsut, atau Unsut ke Unipa, Pak Prio? Kalau Bu Samerci, kami dibantu, Bu. Bu Asih tadi gabung. Ada tadi. Oke. Jadi, monggo kalau Unipa mengendaki seperti apa. Kami juga bersedia untuk penguatan. Kebetulan tahun ini, insya Allah, dari Integrated Academic Building yang tujuh lantai di selatan kita itu, untuk automatic tisu prosesor, kemudian Embedder Center, itu datang. Jadi, mudah-mudahan nanti bisa memperkuat praktikumnya. Terima kasih. Bu Mikro Teknik, itu koordinatornya Bu Sabarita. Oh, Sabarita. Iya, selamat pagi, Bu. Ada sama Bu Sabarita. Mungkin Bu Sabarita bisa ini. Halo, Bu Sabarita. Bisa menanggapi. Tadi ada kok ya. Beliau barangkali sinyalnya agak susah-susah juga itu. Oke, baik. Oke, Pak Prio, nanti bisa berembuk. Nanti ada nomor Bu Sabarita. Apa yang dimaksud penguatan di sini? Penguatan seperti apa? Unsut yang perlu diguatkan? Atau Unipa yang perlu diguatkan? Kalau maaf, Bu. Ini Bu Sabarita bergabung, Bu. Oke, baik. Ini jaringannya jelek. Terus kebetulan saya di laboratorium untuk mempersiapkan visitasi nanti dari universitas, Bu. Oke, baik. Maaf sekali mengganggu. Tidak apa-apa, Bu saya sambil lari-lari di lab ini, Bu. Ini dilamar nih untuk mikrotehniknya. Ya, mungkin kami yang harus nanti unsut menguatkan kami, Bu. Karena ada beberapa hal yang banyak, bukan beberapa hal, tapi banyak hal-hal yang praktikum untuk mikrotehnik. Itu kami tidak bisa lakukan di sini. Jadi kami nanti minta tolong juga unsut bisa menguatkan untuk materi-materi mikrotehnik ini, Pak. Ya, terima kasih, Bu Sabarita. Saling nanti setelah kita berdiskusi. Ya, terima kasih, Bu. Sami-sami, Pak Priolamaran, diterima, sah. Ya, terima, Bu. Baik. Kemudian ini ada bakteriologi, mikrobiologi. Jadi siap kalau UNIPA ada di semester ini. Mungkin tidak sama persis ya, yang dimaksudkan Dudi ini tidak sama persis. Namanya bakteriologi atau apa, nanti deskripsinya CPL, CPMK, sub-CPMK-nya saling bisa beririsan, saling bisa menguatkan. Bangku, Bu Paskalina, ini ada penawaran bakteriologi dan mikro. Kalau mikrobiologi lingkungan, pilihkan, Ibu. Kalau mikrobiologi, kami di semester 3 kemarin, mikrobiologi dasar itu mata kuliah wajib, Ibu. Ya, betul. Kami juga mata kuliah wajib ini. Iya. Kalau bakteriologi? Ibu Maria, Ibu Yeni, Ibu Rina. Oke, bakteriologi ada di semester 3. Mikrobiologi, Ibu. Pak tim yang solid. Mata kuliah-mata kuliah mikrobiologi. Baik, nanti Ibu Maria bisa saling berembuk ya sama Bu Dini ya. Ini seperti apa, termasuk timnya Pak Indro juga ini, yang live mikro dan teman-temannya itu. Baik, Bu Dian. Boleh setarik, Bu Dian. Oke, silakan. Paskalina, tadi saya sudah mencermati deskripsi mata kuliah ekologi, Bu, Paskalina. Kelihatannya Ibu yang pengampunya ya. Ekologi dasar, Ibu. Iya, betul. Ekologi dasar ya, disana. Kelihatannya belum mencoba biodiversitas ya, Bu, ya? Iya. Belum ya? Itu ekologi dasar, Ibu, 2 SKS. Oh, 2 SKS. Iya, di semester 2. Biodiversitasnya diletakkan di mana, Bu? Kalau ekologi dasar, kami cuma mata kuliah itu saja, Ibu. Nanti diantinya ke... Saya bertanya, apakah aspek biodiversitas sudah diberikan? Kalau sudah diberikan di mata kuliah mana? Di mata kuliah apa, maksudnya? Di taksonomi ada, Ibu. Oh, di taksonomi. Tidak di ekologi ya? Tidak, Ibu. Tidak, oke. Saya kira di ekologi. Kalau di ekologi, kami memang memberikan biodiversitas, menghitung dan menganalisis itu sampai menggunakan software, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Barangkali sebelumnya saya share ini, untuk yang sudah terlihat kah? Ini yang dari Unipa ya, dari ekologi dasar, botani tingkat tinggi, vertebrata, biomol. Ini kemudian taksonomi hewan. Ini ada nanti sama Pak Kelly, kita rembukan. Kemudian biodiversitas cendawan. Ini dari teman-teman percendawaan. sendawanan. Kemudian mikrotehnik. Ada perkembangan hewan. Evolusi ada. Mikro link ada. Etnosuo, etnobutani tadi sudah. Teknik perkembang biakan. Entomologi, ada mamalogi, hairpest. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, saya cuma memastikan. Ya, nanti biar ini untuk teman-teman tadi, karena Budiana juga menanyakan. KKHE. Itu, ini Budiana. Tadi Budiana, barangkali terlambat waktu dibaparkan. Ada pengelolaan kawasan-kawasan konservasi, ada morfometrika. Ini yang dari Unipa, Budiana. Ya, Budian. Saya sudah baca. Ya, baik. Mau go, yang lain. Sementara, Mbak Meta, tolong dibacakan dulu, Mbak Meta. Baik, Ibu. Akan kami bacakan. Jadi, untuk pagi ini, beberapa mata kuliah sudah akan resiprokal antara Fabio Unsud dengan etnobutani. Yang saya catat, yang pertama adalah mata kuliah vertebrata dan morfometri. Itu nanti akan diisi oleh dosen dari Fabio Unsud. Kemudian, komunikasinya dengan Ibu Elda Irma Kawulur. Kemudian, herpetologi Unipa akan resiprokal dengan herpetologi Fabio Unsud. Kemudian, mikologi akan resiprokal dengan mikologi terapan. Teknomikologi resiprokal dengan bioteknologi. Kemudian, mikrobiologi lingkungan. Ini masih akan didiskusikan lebih lanjut. Apakah akan resiprokal atau penguatan dari Fmipa Unipa dengan Fabio Unsud. Kemudian, biologi sel akan resiprokal antara Fabio Unsud dengan biologi sel Unipa. Kemudian, parasitologi akan resiprokal. kemudian, etnozoologi dan etnobotani dari Unipa akan resiprokal dengan etnobiologi dari Fabio Unsud. Setelah itu, ada genetika. Genetika Fabio Unsud akan resiprokal dengan genetika Fmipa Unipa. Walaupun ada di beda semester, di Fabio Unsud itu ada di semester genap, sedangkan di Unipa ada di semester gasal. Kemudian, ornitologi akan resiprokal antara kedua prodi. Kemudian, entomologi akan resiprokal. Setelah itu, ada ekologi hutan dan ekologi tumbuhan di Fabio Unsud akan resiprokal dengan ekofisiologi tumbuhan Unipa. Kemudian, planktonologi Unipa resiprokal dengan fikologi Fabio Unsud. kemudian, istiologi Unipa akan resiprokal dengan istiologi Fabio Unsud. Kemudian, ada perkembangan hewan Fabio Unsud resiprokal dengan perkembangan hewan Unipa. Kemudian, mikrotehnik Fabio Unsud akan mengadakan penguatan untuk mikrotehnik di Ekmipa Unipa. Kemudian, ada bakteriologi dan mikrobiologi akan didiskusikan lebih lanjut apakah akan resiprokal atau penguatan dengan bakteriologi dan mikrobiologi Unipa. Begitu, Bu Dian? Ini ada respon dari Bu Rawati. Biodiversitas juga ada di biologi konservasi. Gimana, Bu Tari? Bu Tari? Halo? Bu Tari masih di sini kah? Ini tadi ada pertanyaan biodiversitas ada di mana? Biodiversitas juga ada di biologi konservasi. Ini tolong dicatat dulu, Mbak Meta. Oke, Ibu. Baik. Kemudian, tadi yang flora fauna endemik. Oke. Nanti flora fauna endemik mungkin nanti kita bisa masuk di sistematika nanti mungkin. Tergantung tergantung topik ya. Nanti coba kita akan bahas. Tapi flora fauna ini di semester gasa ya, Bu Paskalina ya? Iya, Ibu. Baik. Nanti mungkin kita akan bahas ya, Bu Hestri. Mungkin kita Bu Hestri ini ketua lab kami. Nanti akan kita bahas. Itu fauna endemiknya mungkin kita butuh informasi enggak, Bu. Mungkin yang dari floranya dari tim sistematika tumbuhan juga mungkin memerlukan itu. Baik. Kemudian tadi ada fitopatologi kayaknya apa ya? Ada nggak sih? Saya akan dengan tanaman, Ibu. mungkin dekat ke dasar-dasar perlindungan tanaman. Dasar-dasar perlindungan tanaman. Oh, itu mungkin yang konservasi tumbuhan langka kalau di kita kali ya? Kalau saya lihat di kolom di room ini ada Ibu yang mengampung matang dasar-dasar perlindungan Oke. Sistematika. Nanti Bu Rawati kita bisa berkomunikasi lebih lanjut kaitannya dengan taksonomi hewan. Baik. Kemudian yang tadi apa? Dasar-dasar perlindungan tanaman. mungkin nanti bisa saling berembut dengan konservasi tumbuhan langka tadi kalau di kami. Karena itu mata kuliah pilihan tergantung peminatannya. titik catat ya Mbak May. Itu sudah bergabung Ibu Mariat Sasitubun Ibu pengam matang dasar-dasar Ibu Mariat Sasitubun Ibu MJ tadi Ibu Oh gitu Tapi ini kebetulan Pak Pucinya sedang di lapangan sedang sampling jadi nanti supaya berembut untuk masing-masing ya. Kalau ada fito fito patologi adakah tadi? Saya disini melihat Pak Aris jadi ingat adakah fitopatologi disini tadi? Oke yang bersinggungan bersinggungan Oh adanya mikologi baik baik itu barangkali yang bisa kita peroleh untuk pagi hari ini ya Bupak Sekalina nanti kalau sudah saling apa namanya mempelajari lagi apabila ada kemungkinan untuk saling berbagi kembali atau bagaimana nanti apakah bersifat resiprok atau penguatan mohon mohon teman-teman sejawat baik dari biologi unsut maupun dari unipah untuk bersedia membuka diri mari kita kuatkan bersama kita dukung suksesnya ikut tiga jadi ibaratnya kalau kita mau masuk surga jangan sendirian ya bu ajak-ajak teman gitu ya bu oke baik itu jadi sukses semua ini ikut tiga ini bukan hanya kita saja kok yang harus berjuang semuanya harus berjuang untuk untuk delapan ikut yang jelas tapi ini saat ini kita berbicara untuk ikut tiga ada lagi ibu mas kalina yang akan disampaikan ibu saya izin ada dosen juga yang sudah bergabung di room ini dari program studi kimia ada ibu dharma santu oh gitu apakah yang bisa kami bantu ibu dharma bu santu bu santu mana bu santu ya gimana bu santu hadir ibu terima kasih waktu namun kami sudah diizinkan untuk bergabung walaupun berbeda apa prodi disini kami bisa melihat suasana akademik yang saling menguatkan dan cukup apa ya cukup besar manfaatnya bagi khususnya bagi kami yang mungkin sangat butuh dikuatkan dalam banyak hal terutama pertama dari segi kurikulum kemudian menyangkut ke mata kuliah dan lain-lain ini saya istilahnya orang luar dari kimia mohon izin terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ikut menyaksikan suasana yang begitu harmonis dan akrab oke matemun matemun aduh alhamdulillah ini kita bisa saling silaturahmin ya baik matemun baik baik bapak ibu yang lain adakah yang akan disampaikan lagi tadi kita sudah cukup banyak untuk pagi hari ini kita bekerja di luar prodi mohon bapak ibu yang merasa belum berkegiatan di luar perguruan tinggi untuk selalu mengikuti sum-sum ini karena kita hampir hampir tiap hari bubaskalina kita dua kali dua kali bahkan pernah tiga kali jadi mohon teman-teman ini khususnya dari biologi unsut yang memang belum berkesempatan aktivitas di luar perguruan tinggi mohon untuk dapat terus mengikuti ada lagi yang mau ditambahkan bubaskalina untuk teman-teman dari Unipa nanti bisa ini saja ya kalau tadi sudah beberapa mata kuliah yang sudah bisa bekerjasama nanti ada nomor kontaknya bisa diskusi baik terima kasih sebelum saya tutup ini mohon berkenan Pak Endro oke terima kasih Bu Dian terima kasih Bu Kaskalina ini kita patut bersyukur kita bisa berdiskusi ini saya kira sangat produktif bagaimana kita implementasikan dengan kegiatan terkait dengan PKS yang sudah kita buat yang sudah kita sepakati jadi jadi mudah-mudahan ini juga menjadi dokumen pendukung mungkin nanti pada saat akreditasi bahwa PKS kita itu bukan PKS tidur tapi ini ada kegiatannya jadi dengan semangat itulah kita mencoba mencoba yang mudah-mudah dulu yang bisa kita lakukan saat ini kita lakukan saja kita lakukan tentu nanti kita evaluasi ke depan seperti apa dan mudah-mudahan juga ini menginspirasi untuk rodi lain dan juga mudah-mudahan juga dari biologi Unipa juga mencoba komunikasi dengan perguruan tinggi lain tidak hanya dicoba untuk dibuka komunikasinya dan mudah-mudahan nanti kita ikut tiga ini punya dampak punya efek yang baik untuk kita bersama-sama dengan kebersamaan saya kira ini mungkin kita jauh lebih mudah meningkatkan kualitas pembelajaran meningkatkan kualitas lulusan intinya sebenarnya seperti seperti apa itu yang kita maksudkan jadi memang kecepatan kita beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dari kementerian di unsur juga tidak sama kecepatannya biologi boleh katakan kita apa ya mungkin kalau boleh saya kasihkan lebih cepat kita mencoba berkomunikasi keluar dengan bermacam-macam kegiatan kita pertukaran belajar kita sudah lakukan komunikasinya mungkin setahun yang lalu kita mencoba yang lain untuk sama-sama kita maju bersama saling menguatkan mudah-mudahan nanti kita bisa berkelanjutan intinya bisa berkelanjutan tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Kelly tadi bahwa suatu saat mungkin nanti kita dari Unipa ke Prokerto dari Prokerto ke Unipa untuk pendidikan bersama ini kan sesuatu yang menurut saya mungkin sangat mungkin dilakukan tetapi untuk sementara ini kita lakukan membuka komunikasi saja itu kadang-kadang tidak mudah banyak sekali apa mungkin hambatannya atau mungkin sungkan atau segala macam kita mencoba kita komunikasi dulu kita lakukan yang mudah-mudah dulu yang penting kita ada semangat untuk mengimplementasikan kerjasama yang sudah kita sepakati saya kira itu Bu Dian terima kasih Bu Paskalina Bapak Ibu pimpinan dari Unipa terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa berdiskusi berkomunikasi pada pagi hingga siang hari ini saya kira itu Bu Dian baik Pak Endro baik Pak Endro terima kasih sekali Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita semoga untuk kedepannya lebih dimudahkan dilancarkan dan terrealisasi apa yang sudah kita rencanakan mudah-mudahan tidak dan saya berharap tidak berhenti di sini Bu Paskalina kita nanti akan ada diskusi-diskusi kecil mungkin bisa dibuat WA Grup khusus untuk kegiatan ini nanti mungkin dari Mbak May bisa dibantu ya untuk kegiatan ini mohon nanti itu ada koreksi nomor HP Pak Priom Mbak Meta nanti nanti saya kirimkan jadi mohon Bapak Ibu yang nomor HP dituliskan di tadi daftar itu ada yang keliru mohon kami di beri yang terkini sehingga memudahkan komunikasi kemudian yang tadi saya lupa menyampaikan bahwa kalau kegiatan ini nanti kan mesti ada surat tugas dokumen pendukung surat tugas itu berasal dari prodi masing-masing dari fakultas masing-masing jadi kita tidak tidak saling menunggu jadi Bapak Ibu yang akan bertugas kebetulan akan melaksanakan di Unipa pada tanggal berapa mohon mengajukan untuk dibuatkan surat tugas gampangannya seperti itu karena kalau tidak aktif secara pribadi kita juga tidak akan tahu dan ini kan memang untuk mendukung kegiatan Bapak Ibu secara pribadi itu jadi mohon saling membantulah membantu diri sendiri membantu institusi jadi kalau di kami kan mekanismenya dosen membuat surat permohonan gitu Bu Paskalina untuk dibuatkan surat tugas karena kan yang tahu jadwalnya kan yang bersangkutan kapan akan berkegiatan kemudian kami mohon Bapak Ibu yang berkegiatan juga berkenan mengumpulkan dokumen file-file-nya baik itu daftar hadir berita acara kegiatan kemudian foto-foto kegiatan itu nanti mohon bisa dikumpulkan mungkin Mbak Meta bikin dipon apa ya Mbak Meta untuk mengumpulkan mengumpulkan kegiatan sehingga terkumpul dengan baik itu dampak memudahkan kalau kita melacak kegiatan seperti itu ya Pak mungkin begini ini terkait juga terkait ke administrasi atau dokumentasi ini mungkin apakah kita perlu membuat misalnya kita kan akan meminta pada dosen dari Unipa untuk memberikan perkuliahan apakah nanti mungkin secara kolektif satu surat saja tapi isinya adalah nama-nama dosen dari Unipa itu sebagai dasar nanti Unipa untuk membuat surat tugas demikian juga sebaliknya jadi ada semacam permohonan kesediaan dari masing-masing ini nanti mungkin tidak satu persatu mungkin makanya perlunya data perlunya data kepastian nanti diskusi setelah ini kepastian mana yang akan berkegiatan di semester genap ini kemudian dari situ kita sebagai dasar memberikan surat tugas itu mungkin saya komunikasikan dulu dengan koordinator TUNY takutnya dengan munculnya surat tugas ada kesediaan ada efek samping yang lain saya nanti mohon saya akan berdiskusi juga kaitannya dengan surat-surat administrasi ini saya gini nanti apakah misalnya gini kalau memang itu tidak perlu apakah cukup dasarnya PKS kita mengeluarkan dosen untuk bertugas di suatu perguruan tinggi kan itu pasti harus ada dasarnya di dalam penugasan itu harus ada dasarnya makanya itu tadi saya sampaikan mungkin makanya nanti kalau bisa simple dalam pengertian sudah satu surat saja dari UNIPA dari Biologi Unsud dikirim ke santap isinya dosen-dosen tadi yang berkegiatan yang berkegiatan sana jelas memberikan surat untuk apa nanti kita juga jelas memberikan surat tugas ini kemana saya kira itu supaya kita juga dasarnya itu jelas saya kira itu terima kasih Pak Indro saya akan berkoordinasi dengan administrasi akademik terima kasih Alhamdulillah kegiatan hari ini kalau kalau sudah tidak ada lagi dari Pinga UNIPA acara ini akan kami tutup karena akan ada kegiatan selanjutnya tadi sudah dibacakan beberapa dan saya menambahkan karena ada yang terlupakan ditambah oleh Pak Indro sekali lagi terima kasih mohon maha salam saya izin yang terakhir ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Indro yang tadi Bu Budi 1 sampaikan Pak Indro begitu memperhatikan kami dalam setiap kegiatan kemudian Ibu Dian sebagai Koprodi dan Bapak Ibu Dosen di Fabio Unsud juga terima kasih buat teman-teman dari Prodi Biologi yang sudah tergabung dalam diskusi di pagi hari ini juga khusus untuk Ibu Santi dari Prodi Klinia yang sudah bersama-sama dengan kami semoga apa yang kita diskusikan di siang hari ini kedepannya bisa berjalan dengan lancar terima kasih Ibu Paskalina terima kasih Ibu Paskalina terima kasih Bapak Ibu semuanya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan kita bertemu lagi di kesempatan lain untuk lebih mematangkan acara kegiatannya terima kasih mohon silakan host boleh menutup foto bersama sudah ya sudah ada beberapa sudah ada di grup Pak Indro nanti akan ditambah yang lain terima kasih sekali lagi mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sehat semuanya salam sehat semuanya terima kasih 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 terima kasih